Pempat pengurus KONI Provinsi Banten berdinisial NH, OSS, SS, dan WG akan segera menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Banten. Mereka diperiksa untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana korupsi dana hibah sebesar Rp20 miliar tahun anggaran 2022. KB Dumas KONI Banten Habib Saleh memastikan keempat pengurus KONI tersebut akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradis kami dari Tribun Banten. Ada Angkos Kosalsi yang akan melaporkan. Silahkan Rekan Angkos. Baik, terima kasih Rekan Pirna selama sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten sedang mendalami kasus dugaan penyelewangan dana hibah sebesar Rp24 miliar tahun anggaran 2022. Dalam hal tersebut, pengurus KONI Provinsi Banten, Inisial NH, OSS, ASS, dan WG akan segera diperiksa untuk mengklarifikasi dugaan korupsi tersebut. Menanggapi hal-hal itu, Kabupaten Hubas KONI Banten Habib Saleh memastikan keempat pengurus KONI akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. Karena untuk mempermudah penyelidikan pihak kejati. Habib meyakini, para pengurus KONI tidak melakukan penyelewangan pada dana hibah tersebut. Lantaran, dia berpatokan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPK, yang tidak ada temuan sama sekali. Menurut dia, saat laporan administrasi dilaporkan secara rapih, PPK pun tidak menemukan adanya dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut. Selain itu, kejati Banten juga telah memeriksa 13 orang atlet berikut penyedia barang dan jasa untuk mendalami kasus ini. Kemungkinan para pengurus KONI akan diperiksa pada minggu ini. Kasih PENKUM kejati Banten, Rangga Ade Krishna, menjelaskan pemeriksaan tersebut untuk melengkapi penyelidikan penyidik kejati Banten. Selama proses pemeriksaan, kejati memastikan tetap mengedepankan ases teraduga tak bersalah. Sekian bekan pirda yang dapat saya laporkan dari Tribun Banten. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!